Sampai akhirnya tenggorokanku ini luka ya Jadi waktu habis kromasi nenek itu Malamnya Itu aku kan tidur sama Genevieve ya Sama dokter kan aku udah biasa dikasih antibiotik Sebetulnya aku gak pengen gitu Minum antibiotik Itu ke dokter itu habisnya 1.040.000 ya Motor berserakan yang ada di Hongkong Oke teman-teman kita review obatnya ya Assalamualaikum Selamat siang teman-teman semuanya Balik lagi di akun vlog bagi Meme Apa kabar teman-teman mudah-mudahan Sehat selalu dijauhkan dari segala marah bahaya Nah jadi hari ini aku sakit Tumbang semua Majikanku sakit Mame nya Genevieve sakit Genevieve sakit Aku sakit dan sakitnya itu sama-sama ya Batuk pilok dan batuknya itu Yang sampai tenggorokannya itu Luka ya teman-teman ya Jadi waktu itu 2 hari yang lalu Sebetulnya aku turun ke bawah Untuk ke dokter Cuma ternyata tutup Jadi kayak yaudah lah Jadi ke dokter kayak gitu Karena tutup Dan kemudian aku minum obat-obatannya Kalau bisa dibilang kayak obat warung kayak gitulah Kemudian ada juga dikasih obat sama majikanku Obat dokter dan ternyata Gak bisa teman-teman Sampai akhirnya Tenggorokanku ini luka ya Jadi Kalau batuk itu Keluar darah sedikit teman-teman Karena mungkin luka di dalam Dan emang Rasanya itu kayak Emang ada luka disini ya gitu loh Jadi Akhirnya mau gak mau ya Aruni harus ke dokter Kemudian Genevieve juga obatnya udah habis Sebetulnya dokternya waktu itu bilang Kalau misalnya 3 hari kamu belum Sembuh Untuk Genevieve ya Karena dia udah ke dokter Nanti kesini lagi Tapi aruni dia les Besok juga dia Les dan dokternya tutup ya Jadi Nanti aku ngomong sama dokternya Minta obat tambahan Untuk Genevieve Kayak gitu teman-teman Gak tahu bakal dikasih atau enggak So aku siap-siap dulu Oke Waktu itu ada Waktu itu ada yang nanya Oke Kalau misalnya Di hongkong Sampai itu Bisa istilahat Enggak Enggak bisa Jadi tetap Kita itu harus kerja Teman-teman Gitu ya Tetap kita harus kerja Profesional istilahatnya Kalau udah malah Coba aku bawa uang Enggak ya Bagus sih Tapi takutnya Enggak gitu Biasanya Biasanya nanti Kalau misalnya Habis ke dokter Kan dapet Resip Gitu ya Itu nanti Resipnya dikirim Ke Apa Biasanya Biasanya Semacam Asuransi Karena disini Kita punya Asuransi Setiap Tambah kontrok Pasti majikanku Beli asuransi Teman-teman Nanti Uangnya bisa Balik ke majikanku lagi Jadi kalau misalnya Teman-teman Majikannya Beli asuransi Kalau misalnya sakit Jangan takut Untuk ngomong Jangan takut Untuk pergi ke dokter Karena itu nanti Dikapal Sama asuransi Kayak gitu Ini hari ini Karena weekend Jadi Cuma sampai Jam 1 siang Sorenya itu Enggak buka dokternya Makanya Harus cepat-cepat Jadi guys Aku mau cerita sedikit Aku mau pakai masker nanti Jangan lupa Jadi waktu habis Rumah si nenek itu Malamnya Itu Aku kan tidur Sama Genevieve ya Waktu itu Waktu belum sakit Kan biasanya Aku tidur itu Di bawah kan teman-teman Nah itu Sampai jam 2 pagi Aku gak bisa tidur Kenapa? Karena bau dupa Jadi kayak Kayak ada asap dupa Yang masuk ke hidungku Kemudian aku batuk-batuk Batuk-batuk Pokoknya Gak enak banget perasanya Pokoknya Betul-betul asap dupa Kemudian Sampai jam 2 Karena aku batuk-batuk Karena menghisap asap itu Jadi aku pikir Apa majikanku lagi Bakar dupa Atau mungkin Maminya Genevieve lagi Karena Dia kan suka Ini suka Kayak Apa ya Yang ada asap-asapnya gitu Untuk picit gitu loh Teman-teman Jadi aku mau Terus untuk keluar Untuk ngecek gitu Apabutul ada asap Sampai bisa masuk ke kamar Genevieve Dan aku lari batuk Dan ternyata pas aku Pas aku cek Gak ada Di tempat sembayangan Gak ada dupa Kemudian aku liat Majikanku Dan tidur Kules Jadi Setelah jam 2 lebih Baru Aku bisa tidur Sebaiknya aku Ngomongkan sama majikanku Aku semalam gak bisa tidur Karena Mencium dupa Dan itu Menyangat Menyangat banget Sampai aku batuk-batuk Sampai jam 2 itu Kemudian majikanku bilang Mereka gak ada Bakar dupa Maminya juga gak Gak picit Yang pakar-pakar itu Yaudah berarti Mungkin itu Cuma perasaanku aja Tapi semalaman itu Aku gak bisa tidur Ya seperti itulah Teman-teman Jadi nenek minta kita menin Atau apa ya Kita gak tau Jadi nanti setelah ke dokter Aku mau belanja juga guys Aku bawa 2 tas ya Supaya ini Supaya tas yang ini Gak kotor Untuk bawa belanjaan Oke let's go Oh iya juga Gila gilas Gambar Jadi dia gak ada Di video ini Oke Tari masker guys Karena aku batuknya parah Nanti takut Orang itu pada takut Kalau misalnya Ada yang batuk-batuk Apalagi aku batuknya Sampai yang Begitu ya Bunyinya ya So let's go guys Aku tadi Lihat majikanku Mobilnya majikanku Masuk ke karpak Berarti dia Udah pulang Ke rumah Teman-teman Dan majikanku Gak liat aku Karena Genevieve Hari ini kan Lesnya sampai 4 jam Kemungkinan Dia pulang dulu Kemudian nanti Jemput lagi Kayaknya seperti itu Tapi nanti Kalau misalnya Aku habis ke dokter Aku bakalan belanja Untuk makan malam Sama besok Karena besok juga Dia les lagi Les gambar lagi 4 jam Jadi aku harus Masakin buat dia Seperti itu Sebelum dia pergi Les ya Gak enak banget Rasanya batuk Aku kalau ada batuk Itu lama Biasanya Oh iya Kenapa aku gak cocok Minum-minum obat warung Jadi Sama dokter Kan aku udah biasa Dikasih antibiotik Sebetulnya aku gak pengen Minum antibiotik Jadi sekarang Kalau minum obat itu Malah jadi Kayak gak ini Kayak Apa Obatnya itu Gak ngefek Kalau gak dibantu Sama antibiotik Itulah teman-teman Itu sih Sepengetahuanku ya Jadi antibiotik ini Kayak untuk Membantu obat tersebut Itu untuk lebih Bekerja lebih baik Gitu kan Tapi Pada akhirnya Kalau misalnya Udah kebiasaan Pakai antibiotik Itu Kalau misalnya Kita gak dibantu Gak dibantu Antibiotik Obatnya itu Gak ngaruh Akhirnya kayak gitu Guys Itu sepengetahuanku Tapi kalau untuk Di dunia kedokteran Aku gak begitu tahu ya Tapi ya Itu yang aku rasakan Kalau habis ke dokter Terus Dikasih antibiotik Kalau sakit lagi tuh Obat-obat lain itu Udah gak ngaruh lagi Kayak gitu Gak tau nanti ini Sama dokter Dikasih antibiotik Atau gak Mudah-mudahan sih Gak usah ya Tapi kalau misalnya Kayak udah parah Dan emang Udah gak ngaruh Obatnya Ya emang gak mau Gitu Kan udah sampe Luka juga Tenggerokannya Gitu anak-anak Yang sekolah Di Sekolah Internasional UWC 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 Panas Panas Puan Anget Aku udah Panas banget Udah Basah Kuyup Aku pake Masker Basah Semua tuh Kemeren Anak-anak yang di sekolah Di UWC itu Itu dari negara manapun Ada teman-teman Mungkin dari Indonesia pun Ada kemungkinan ya Jadi dia kayak International School Untuk SMA Gitu loh Kayak gitu Kayak college Gitu Ini dokternya Cuma disitu sih Jalan kaki aja Udah sampai Cuma dia jarang buka Jadi Setiap harinya itu Bukanya itu Pagi sampai jam 1 Nah siang itu Gitu loh Karena mungkin Tugas sekali ya Di rumah sakit ya Teman-teman ya Jadi pagi doang Bukanya Selesai Teman-teman Nanti aku jelasin ya Aku tuh dapet obat Lumayan banyak Kanja teman-teman Apa ya Belini kali ya Sayur ini kan enak Ada ikan di rumah Kangkung kemarin Udah makan kangkung Guys Dungung Masih mahal Kalau jam segini Kalau udah segera Nanti agak murah Sepi kalau hari Sabtu Pasar Udah selesai teman-teman Kalau hari Sabtu itu Sepi Oh mau beli itu Mau beli telur asin Lupa Untungnya Masih inget Oke teman-teman Jadi aku udah selesai belanja Tadi itu Ke dokter itu Habisnya 520 dolar Atau sekitaran 1.040.000 ya Kalau untuk Karena ada spesial Ada obat tambahan lah Intinya kayak gitu Tapi kalau misalnya Gak ada obat tambahan itu Cuma 420 teman-teman Dan Seperti yang aku Bilang Bahwa aku Dikasih antibiotik Karena ada infeksi Kemudian Di bagian tenggorokan Juga luka Kemudian Pernafasannya Ada infeksi Kayak gitu Jadi harus Minum antibiotik Mau gak mau Soalnya Aku udah coba Obat dokter juga Dan itu gak Ngaruh sama sekali Guys Makanya yaudah Terserah dokterku Yang ini aja Kalau kita Udah biasa Pakai antibiotik Terus Pakai obat Obat lain Itu pada akhirnya Saya Gak ada efek Apapun ya Aku tadi juga Habis belanja Untuk masak malam ini Jadi malam ini Ada setimikan Ada Ada Sayap ayam Kemudian Ada Daging-dagingan Yang lain-lainnya Jadi kita Makannya itu Yang Simple-simple aja Teman-teman Gak boleh terlalu Kayak Dikoreng Ataupun Dipakai minyak yang banyak Itu gak boleh Dokternya juga bilang gitu Kamu gak Jangan makan Makanan ini Jangan minum dingin Aduh Aku pengen minum es kopi Gak bisa Jadi motor berserakan Yang ada di Hongkong Guys Karena dirumah kan Gak bisa Untuk naruh motor ya Ada helm-helm juga tuh Helm masih bagus Dibuang begitu aja ya Jadi parkirnya Disini motornya Gak ada yang bakal Ngambil ini Gak ada yang bakal Nyurin nih teman-teman Karena nyurin motor pun Percuma ya Mau ditaruh dimana gitu Jadi yaudah Aman Sebetulnya aku tuh Ketularan dari Siapa ya Maminya Genevieve Yang sakit pertama sih Sebenernya Genevieve Dia sakit Karena mungkin Udah mulai sekolah Dia kalau udah mulai sekolah Mesti sakit-sakitan terus Teman-teman Kemudian Mungkin Imun tubuhnya Juga lemah ya Dia ya Kemudian Maminya sakit Kemudian aku Jadi kita kayak Nimble-nimble gitu Mudah-mudahan Setelah ini Udah deh Maksudnya Udah sembuh Karena kalau batuk itu Rasanya gak enak banget Ya pokoknya Sakit-sakit apapun itu Pasti gak enak Apalagi di sambi kerja Kan Pastinya Apalagi kalau abis minum obat Itu kan Hawannya ngantuk guys Pengennya tidur Tapi gak bisa Karena perkerjaan Banyak kan Oke ya Nanti aku review obatnya Kalau udah sampai rumah Oke teman-teman Kita review obatnya ya Jadi Ini tadi dapat Apa namanya Antibiotiknya Kemudian ini ada obat Ya Untuk batuk Dan ini ada apa lagi Ini untuk Gak tau ini untuk apa Banyak banget Ini untuk Airway Airplay live Yang katanya Infeksi gitu Ini untuk Alergi Takutnya ada Salah satu obat Yang alergi mungkin Pencegah Ini untuk Stomach Karena Kalau batuk itu kan Pasti perutnya sakit Ya Karena aku terlalu Mengeluarkan terlalu Banyak tenaga Inflammation Kemudian ini ada Obat batuk juga Ini yang Cair teman-teman Nah Jadi dapat segini Tadi Banyaknya Mudah-mudahan Cepat sembuh ya Guys Karena udah capek Banget Batuk Sampai Gak bisa tidur Kalau malem Oke Sekian dulu Untuk vlog hari ini Aku tadi beli Bayem Kemudian ada Lettuce Kemudian ada Telur asin Ikan Kemudian ada Ini untuk Besok Cinevis Sebelum les Nanti aku Masak Dengan Kentang Oke Teman-teman Itu saja Untuk video hari ini Terima kasih banyak Sudah menonton Nantikan video selanjutnya Assalamualaikum Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya